Alhamdulillah, ini istrinya Pak Sarno Pak Sarno lagi sakit atau ngapain sih? Lagi mamang anaknya Lagi mau omong Seharian hujan Ini dari pagi tadi? Dari pagi? Dari malam Oh dari malam? Iya, ujian Jam setengah tiga atau jam dua ini Dari tadi mungkin sebelum sebuah itu memang sudah hujan Sampai sekarang ya Matahari belum ada kelihatan ini Jadi mau aktivitas itu kayak apa namanya Tidak bisa mas Tidak bisa, karena hujan gitu ya Pak Hmm Sampai jumpa di video selanjutnya 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 hai hai Oh Allah Bapak Yano Nah itu mau bikin apa ini Bu mau tanam sayuran disini apa yang ditanam nanti nanti sudah dikasih bambu di pinggir-pinggir sini yang kemarin yang dikasih bibit-bibitan itu mau ditanam disini rencana mudah-mudahan berhasil masa mahal bu disini bu mahal sayuran mending ikan Oh mending ikan disini memang awas satu iya 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 tapi awalnya dulu di Jawa sudah pernah tanam-tanam gini sudah pernah di di lahannya sampein apa atau di orang tua orang tua nggak punya lahan Oh berarti baru kali ini ini dapatlah disini alhamdulillah ini istrinya Pak Sarno ini pasaran lagi sakit atau ngapain lagi mamang anaknya Oh lagi ngomong tak kirain lagi seharian hujan ini dari pagi tadi dari pagi dari malam 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 jam setengah tiga jam dua iya 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 jadi nanti ini sampean eh sambil kasih bakar-bakaran itu ngupir netral itu ya yang sama yang mudah-mudahan berhasil di labuk ya sarno Nah itu orangnya itu lagi anu ngomong sama anaknya itu gimana sehat Alhamdulillah sehat ya eh nggak tahu masalahnya ini baru bangun mah baru bangun ya bangun itu mamanya nekat nanti aja kalau sudah iya 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 memang ini tadi saya jalanin ini krim mesin iya pokoknya dari tadi mungkin sebelum subuh ini sudah hujan sampai sekarang ya matahari belum ada kelihatan jadi mau aktivitas tuh kayak apa namanya enggak bisa Mas udah bisa ya hujan gitu ya Pak ini orang-orang di rumah semuanya ah yang Mas Erju Mas Dana sampai Sudianto ada kerja keluar Mas sama bagus Pak Hairil iya 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 lagi kerja belum mungkin sekitar tiga hari hari mungkin saya kurang tahu berapa lama tapi kalau hari minggu pulang Mas wari minggu pulang itu kerja di dimana di di bangunan minggu pulang atau dimana di saya kurang tahu Mas oh iya 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 makin lama makin minggu eh teras Pak ini masuk 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 Mas kasihan anaknya itu Oke 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 Jadi anak Pak Sarna ya kalau hari ini enggak ada kelihatan sama sekali tidak ada pokoknya semenjak berapa hari kemarin itu pokoknya Alhamdulillah kemarin waktu ngantar orang sakit tidak ada hujan walaupun pulang atau sempat kehujanan tapi nah tapi enggak sampai deras lah ya tapi kalau hari ini memang bener-bener tidak ada matahari jadi nanti malam kayak apa itu nanti malam eh kurang tahu Mas iya iya Pak Mardian ada di rumah ada di rumah beli ada di rumah ada juga mau turun tapi karena hujan lagi enggak jadi lagi Oh iya sih enggak jadi lagi ini aja masih krimis krimis ya sudah krimis pokoknya memang harus apa Mas disini enggak ada kemarau nggak ada musim penghujan Iya pokoknya kalau ada terang ya apa namanya bekerja kalau enggak ya begini Iya Iya kalau di tempat lain kayak di Jawa kayak di Sumatera tadi itu kan mungkin ada musim kemarau musim penghujan nyaman Iya kalau disini kayaknya saya rasa untuk sampai saat ini enam bulannya sealam ini belum ada belum ada kemarau nya penghujan terus ya Pak ya walaupun kemarau di sini Mas kalau datang air pasang itu ya sama seperti hujan masuk lokasi airnya keluarga sehat semua ini alhamdulillah sehat akhirnya jemengan sakit akhirnya yang nyangkul ini gantian ini Oh iya 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 sekarang berarti anda mau sekarang berarti sipnya Pak Sarno berarti pengen sendiri juga sih Oh pengen buru-buru oke 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 sahabat-sahabat itulah perjuangan beliau Pak Sarno dengan keluarganya untuk bertahan hidup di sini dan untuk apa tanaman sayuran ya Pak ya sayuran Mas karena masyarakatnya mau dikasih kacang panjang atau pecapi satu tanam di sini nih kayak ditanggul-tanggul ini ditanggul-tanggul sini bisa mau nggak mau kecil tanggulnya kecil tanggulnya kurang lebar gitu ya malah ditanami itu lho Mas apa singkong Oh singkong itu yang kecil memang enggak merusak tanggul kapan nanti itu ini cuma diambilnya saja Mas daunnya saja Oh daunnya untuk itu ya sayuran sayuran memang sengaja tidak untuk apa namanya isinya cuma diambil daunnya tapi Anu di sini kalau di pinggir situ memang sukur kah lahannya di sini enggak enggak sukur Mas jadi nanti mau dikasih kubuk apa kubuk ini apa bekas bekaran jerami beresopat dari skam padi sama tanah-tanah yang apa namanya hitam-hitam itu mungkin diperbis ini bisa-bisa sebur lah Oh iya 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 tapi kalau memang untuk tanah yang ini langsung ditanam enggak enggak tumbuh mas enggak tumbuh enggak tumbuh pokoknya dia mau tumbuh tapi nanti kuning gitu pokoknya di sini rata bukan di sini saja pokoknya di itu kayak di tempat Pak Senen itu iya itu ditanami juga mati tapi setelah dikasih jerami dibakar bisa tumbuh Mas bisa tumbuh bisa tumbuh bisa sampai kayak dibuat lah iya iya jadi Anu ya perlu dibakar dulu ya memang untuk tanahnya gitu kan jadi untuk untuk meninggalkan pH tanahnya gitu ya Pak ya oke oke iya iya tapi nanti itu kalau sayuran untuk buat sendiri aja kan buat sendiri buat sendiri aja katanya ibunya tadi mahal di sini sayuran long bener ya mahal Mas pokoknya pas datang mahalnya yang mahal aku kalau datang mahalnya ya murah itu standar enggak terlalu mahal terlalu mahal juga kayak sawi sawi di sini itu kadang-kadang kalau pas datang mahalnya itu satu ikat sampai 15.000 cuma segini saja mungkin tiga empat itu iya 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 itu datang mahal tapi kalau normal dia mungkin Rp5.000 itu datang mahalnya juga enggak hari-hari Mas mungkin hari-hari apa besar saja hari apa itu lah hal iya 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 mau terkipari itu kuasa itu dia pasti mahal mau susu mau susu mau susu mau susu tanggung tidur tanggung tidur Om oke tampilkan dulu bentar ya sahabat-sahabat nah ini perjuangannya beliau ibunya itu men lagi mau menanam proses mau menanam apa sayuran itu apa bu itu bu bu kompos oh ala memang disadari situ ya bu ya oke oke sahabat-sahabat itu perjuangan beliau jangan lupa subscribe like dan komen ya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe like dan komen agar channel saya bisa berkembang dan terus mengedukasi mengupdate para transmigran transmigrasi yang mana berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber nah sekarang saya sudah berada di depannya beliau rumahnya Pak Sarno ini saya ada rezeki sedikit untuk beliau oke oke sahabat-sahabat subscriber nah ini lihat nih Pak Sarno terima kasih ada sesunya di dalam itu ada jadi orang-orang di rumah semua gitu ya orang-orang Pak Pardianto siapapun di rumah semua di rumah semua masih di rumah semua Mas Aldrin tapi yang tahu ada di rumah bagian itu tidak ada Oh enggak ada ikut kerja ya ikut kerja ya Pak Pardianto Pak itu Pak Ju Pak Danang Pak Hendrik Pak Hendrik sama Pak Agus aku sejarwo keluar yang kemarin kita antar istrinya itu dia kerja juga jadi keluar semua Iya oke oke pokoknya ya mungkin hari-hari minggu dia katanya pulang mungkin besok kalau nggak nanti sore Pak Agus sama Pak Hil mungkin datang jadi yang yang kerja ini yang yang di rumah cuman Mas Aldrin dengan saya sama sama Bapak Dianto sama Pak Hendrik Pak Hendrik ada di rumah ada di rumah Oke siap nanti saya tak main kesana ya iya Oke terima kasih Pak Sarno waktunya Bu terima kasih nah sekali-sekali masuk YouTube Bu cukup sekian yang bisa saya sampaikan yang bisa saya update di Transmigrasi SP10 saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sumberan mengaparkan